Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan senilai 2 miliar rupiah untuk korban erupsi Semeru. Bantuan yang berasal dari sumbangan berbagai pihak tersebut langsung disalurkan Rabu Malam dengan disangsikan langsung oleh Bupati Lumajang yang terhubung via Zoom. Erupsi Gunung Semeru membuat warga desa di sekitarnya harus mengungsi. Bahkan erupsi tersebut pun memakan korban jiwa. Untuk membantu korban erupsi Semeru, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun menyalurkan bantuan senilai setidaknya 2 miliar rupiah. Bantuan tersebut merupakan sumbangan dari berbagai pihak. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, 900 juta rupiah di antaranya telah dibelanjakan untuk keperluan mendesak yang sulit dibeli di lokasi kejadian. Pemberian bantuan tersebut pun disaksikan langsung Bupati Lumajang melalui aplikasi Zoom. Terkumpul sekitar 2 miliar rupiah untuk dikirimkan dan sudah dikirimkan barusan. Sudah dibelanjakan sembilan ratusan untuk barang-barang kebutuhan yang mendesak supaya nanti pas kesana mungkin susah nyarinya. Selain bantuan dana dan barang, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun mengirimkan 180 relawan berkeahlian dari Jabar Quick Response yang saat ini sudah bekerja di lokasi pengusian. Disusul 24 relawan sebagai gelombang kedua. Ridwan Kamil pun menyatakan dukungan akan terus diberikan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam tanggap darurat dan rekonstruksi untuk pemulihan. Selain itu untuk korban erupsi Semeru, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun menyalurkan bantuan senilai 1 miliar 50 juta rupiah untuk korban banjir Sukawening Garut. Selain untuk korban erupsi Semeru, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun menyalurkan bantuan senilai 1 miliar 50 juta rupiah untuk korban banjir Sukawening Garut yang berasal dari sumbangan seorang YouTuber dan influencer asal Soreang, Doni Salmanan.